Dua pejabat Kabupaten Banjar lolos dalam seleksi Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama. Mereka adalah Dr. Diyaudin yang dipercaya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kalsel dan Muhammad Solhan menjadi Karo Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan. Pelantikan tersebut membuat dua kursi pemimpin tinggi Pratama yang di Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan di Kepala BPBD Banjar menjadi lowong. Untuk mengisi dua jabatan yang baru ditinggalkan itu, roda organisasi bisa terus berjalan dan melakukan pelayanan kepada warga, Pemkap Banjar segera melakukan proses seleksi. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat dan sukses kepada dua orang ASN, pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Banjar yang tadi sudah dibantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil seleksi jabatan yang dilaksanakan kemarin. Ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pembinaan karir di Kabupaten Banjar sudah bisa menghantarkan ASN-nya menjadi ASN-nya profesional dan berkelas hingga mampu bersaing dengan ASN lain di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota lain di Kalimantan Selatan. Selentara PLT Kepala BKD Kalsel Syamsir Rahman mengungkap dalam seleksi lelang ada tiga pejabat asal Kabupaten Banjar yang mendaftar dan ketiganya masuk nominasi namun hanya Dr. Diaudin dan Muhammad Solhan dilantik Gubernur Kalimantan Selatan. Selain jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pitu dan Kepala BPPD diketahui masih ada lagi dua kursi jabatan yang belum terisi di Pemengkap Banjar yang di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Tarindasi Topolita TV Martapura